oke guys kembali lagi ya guys ya hari ini kita akan bermain game next put in playground mode kali ini guys aku mau kasih tau ke kalian ya guys ya tentang bocoran update game ini ya guys ya aku sudah menghubungi developer gamenya ya guys ya secara langsung guys via telegram ya guys ya kalau kalian tidak percaya dengan aku nih guys aku kasih ya guys ya screenshot aku bicara dengan dia guys lewat chatting telegram guys aku langsung dikasih apk nya ya guys ya untuk mereview ya guys ya dan memberikan bocoran update kepada kalian guys oke kira-kira seperti itu ya guys ya chat aku dengan developer gamenya next put in playground mode ini guys kira-kira guys update apakah yang ada pada video kali ini dan game kali ini langsung saja guys like videonya kita akan langsung mereview dan membocorkan update terbaru dari game ini ya guys ya dan ini pasti valid 1000% guys percaya ya guys ya langsung saja kita masuk ke dalam gamenya let's go oke guys aku sudah masuk ke dalam tampilan awal game next put in playground mode ini ya guys ya pada tampilan awalnya sama seperti tampilan pada versi yang terdahulu ya guys ya tidak ada penambahan menu ya guys ya disini ya guys ya kita lihat guys disini ya guys ya map selectionnya masih 6 guys tidak ada update ya guys ya kali ini guys untuk mapnya nah berarti disini tidak ada update map ya guys ya jadi jangan berharap ada map baru ada update kali ini guys oke selanjutnya guys kita akan coba lihat di setting ini sama ya guys ya tidak ada update juga guys sama dengan versi yang sebelumnya ya guys ya adjust UI dan set custom beside room color ya guys ya kita close dulu selanjutnya kita lihat di preset ini kayaknya tidak ada update ya guys ya ini buat menyimpan game kita aja ya guys ya selanjutnya kita akan berpindah di kategori skill editor wuh ini guys skill editornya ya guys ya di skill editor ini kalau ada karakter baru guys dia pasti muncul ya guys ya tapi disini tidak ada karakter baru guys aku lihat-lihat disini ya guys ya tuh guys sama dengan versi yang sebelumnya ya guys ya kemungkinan tidak ada update karakter tentang pembaruan kali ini ya guys ya kita lihat lagi pindah ke kategori konten dan disini sama dengan versi yang sebelumnya ya guys ya hanya ada titan counter, dog day, dan cat nap ya guys ya tidak ada penambahan guys kita close lagi langsung saja kita ke shop wuh ini guys karena kita sudah membelinya kemarin semuanya habis ya guys ya terjual guys untuk update kali ini tidak ada acara beli-belian atau gaca-gacaan ya guys ya ha 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 aman guys uangku guys oke langsung saja guys kita akan berpindah ke kategori mood editor wih didaw oke kita langsung saja guys disini ya guys ya ada 3 kategori guys toilet, again, dan next mood ya guys ya tidak ada penambahan kategori guys disini masih tetap 3 sama dengan versi yang sebelumnya ya guys ya kita berpindah ke kategori toilet dan disini kita pindah di kategori toilet juga ya guys ya lihat guys di bawah ini guys wuuuuh ada banyak banget guys versi toiletnya ya guys ya berarti update kali ini hanya ada di mood editornya guys disini guys ya ada badan dari skibi di toilet astronotainer guys tuh guys seperti ini guys skibi di toilet army juga ada dan yang ini juga guys wuuuuh toxic skeleton pun juga tidak ketinggalan ya guys ya dan badan g-man guys ini guys tuh guys ini adalah jetpack dari titan speaker man ya guys ya wih didaw guys banyak banget guys update-nya guys ini guys dari badan skibi di toilet gergaji bulat ya guys ya kalian bisa meng-customnya sesuka hati ya guys ya wuuuuh ini sih gigi gaming guys update-nya guys ya sampai puas kalian meng-custom skibi di toilet kesukaan kalian ya guys ya oke kita akan berpindah ke kategori warna disini kategori warnanya sama dengan versi yang sebelumnya guys ya warnanya terang-terang semua guys oke kita akan berpindah ke kategori disini guys ada penambahan atau update ya guys ya di kategori hat ini guys coba lihat guys ini guys skibi di toilet school ini adalah skibi di toilet toxic skeleton dengan mata hijau ya guys ya dengan helm di atas kepalanya guys ya mengkorak guys dan ini adalah g-man guys skibi di toilet professor scientist pun juga ada disini ya guys ya pada update kali ini guys kalian bisa sesuka hati menggunakan skibi di toilet dengan kepala yang berbeda guys ini kepala dari skibi di toilet parasit ya guys ya dan ini adalah skibi di toilet woman guys wuih tidak oke kita akan berpindah dulu guys kategori aksesoris ya guys ya disini aksesorisnya tidak ada update guys 1, 2, 3, 4, 5 ya guys ya tidak ada penambahan guys sama dengan versi yang sebelumnya ya guys ya kita akan berpindah ke kategori platform kalau satu baris ini kita lihat sama dengan versi yang sebelumnya ya guys ya ada ban, mobil, tank, dan juga ini, dan juga ini, dan ini ya guys ya tapi kalau kita geser wuuuh guys ada 4 penambahan platform disini ya guys ya badan dari skibi di toilet astro dan badan dari skibi di toilet parasit disini juga ada ya guys ya yang ada ban nya ini guys tuh guys ada roller nya guys ya dan ini adalah badan dari skibi di toilet flame tower guys tuh guys kakinya ada rodanya dan juga ada pelindungnya ya guys ya untuk di platform ini kayaknya tidak banyak guys update nya ya guys ya hanya 1, 2, 3, 4 aja ya guys ya oke kita akan berpindah ke kategori arm wuih ini guys tangannya guys kita coba lihat guys ini guys tangannya guys tangan skibi di toilet butsau ya guys ya ada 2 gerga aja guys di tangannya ya guys ya wuuuh guys kita akan coba nanti membuat satu atau beberapa karakter dari update kali ini ya guys ya kita akan lihat ya guys ya apakah ada damage dan health bar nya kita akan lihat nanti guys di disini ya guys ya di skill editor ini ya guys ya kita akan lihat apakah muncul atau tidak ya guys ya oke kita akan kembali lagi ke kategori mode editor ini tadi sampai arm ya guys ya kita akan lihat di kategori sistem guys wuih di jauh ini guys sistemnya guys ada belakang dari skibi di toilet oktopus atau apa ya guys ya ini ya guys ya tuh guys oh ada basokannya juga guys dan ini guys ada senjata jimben guys mark 3 guys ya 1,2,3,4,5,6 ya guys ya 3 di kanan dan 3 di kiri guys blasternya ya guys ya dan yang ini adalah capit dari skibi di toilet professor scientist dan yang ini juga sama ya guys ya capit dari professor skibi di toilet scientist ya guys ya sayangnya disini kategori agen tidak ada update ya guys ya tuh guys sama dengan versi sebelumnya guys masih guys tuh guys sistem weapon dan juga head juga sama bodinya ya guys ya tidak ada penambahan guys jadi update kali ini jadi update kali ini hanya ada untuk si skibi di toilet aja ya guys ya pihak toilet guys oke langsung saja ya guys ya kita akan membuat karakternya guys dari update kali ini ya guys ya kita coba dulu dengan toilet yang mana nih guys kita akan coba toilet ini aja ya guys ya kibi di toilet astro detainer ya guys ya dengan kepalanya sama siapa nih guys yang cocok sebenarnya ini ya guys ya cocok guys cuman karena ini sudah ada jadi kita akan gunakan kibi di toilet toxic skeleton aja guys kepalanya ya guys ya dan aksesorisnya tidak kita pakai dengan platform yang mana nih guys tuh ini guys ufo ya guys ya kita lihat ya guys ya oh ini guys terbang guys kita lihat ya guys ya seperti apa nanti performanya guys dan sistemnya kita pasang bazooka dari g-man guys uh ini guys full upgrade guys dia ya guys ya oke kita akan siapkan dulu ya guys ya ada di 2 game kita masukkan ke pihak enemy aja guys oke disini namanya tester 1 oke 1 ya guys ya langsung saja kita klik oh sip oke kita sudah membuat 1 karakter ya guys ya dari pihak enemy guys selanjutnya kita akan buat 1 karakter lagi tapi di pihak elis ya guys ya kita akan tempurkan nanti guys tadi seperti ini ya guys ya kita akan buat lagi dengan badan skibi di toilet toxic skeleton guys oke dengan kepalanya kepala si siapa nih guys oh profesor scientist guys wow cocok nih ya guys ya selanjutnya aksesorisnya tidak ada platformnya kita akan gunakan dari kakis kibiri toilet flame tower guys seperti ini guys ya tampilannya ya guys ya dan sistemnya akan kita gunakan yang mana nih ya guys ya seperti ini wuuuuh ini wah ini wah gak cocok guys sebenarnya ini GG Gaming ya guys ya cuman karena sudah kita pakai pada versi enemy kita akan pilih yang lain ya guys ya ini aja guys ini guys ya tuh guys kelihatan sangat sih ya guys ya gak tau guys bagaimana kekuatannya ya guys ya oke kita akan ada di itu game kita ganti namanya menjadi tester 2 let's go oke kita set dulu sudah 2 karakter guys kita buat ya guys ya langsung saja guys kita lihat ya guys ya di kill editor ini guys apakah muncul karakter yang baru saja kita buat tadi kita coba lihat secara perlahan disini tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada wah guys gak muncul guys rupanya ya guys ya disini ya guys ya di list yang sudah ada ini tidak muncul ya guys ya kita lihat guys bagaimana performa yang sudah kita buat tadi guys kita langsung saja masuk ke new game kita akan gunakan map big city let's go oke guys aku sudah masuk di map big city ya guys ya astaga guys tampilan UI nya guys sangat berantakan ya guys ya berarti aku harus setting ulang dengan adjust UI ini dulu ya guys ya bentar guys aku akan percepat videonya ya guys ya biar kalian tidak lama-lama guys let's go oke guys sudah aku kecilkan semuanya ya guys ya biar kecil-kecil aja guys biar mirip-mirip Gary smooth ya guys ya karena icon ini tidak terlalu penting juga guys kalian juga sudah pasti paham ya guys ya oke langsung saja guys guys coba lihat guys disini guys guys seperti ini kan enak ya guys ya lapang dan luas ya guys ya kalian bisa melihatnya guys ya langsung guys kita akan keluarkan karakter yang baru saja kita buat guys ya wih di dao guys ini banyak banget ya guys ya mana guys karakter yang kita buat tadi ya guys ya bentar guys coba kita pelan-pelan lihat dulu disini mana ya guys ya bentar guys wah apa emang gak masuk atau gimana ya guys ya kita coba lihat di mode ini tidak ada di Alice guys kita lihat guys disini ya guys ya oke disini wah gak ada guys wah wadidaw wadidaw guys kecewa aku guys ini guys coba lihat guys lagi guys wadidaw ini guys gak ada guys oh ada nih Ellie wah ini guys padahal tadi sudah ada ya guys ya import export discard library wuh ini guys tester guys ini guys tuh sudah ada guys sebenarnya guys ini guys kita lihat guys disini guys wah ini sih gimana ya guys ya wadidaw kok gak ada disini ya guys ya kita lihat guys ini guys wuh ada ini guys tuh guys ini satu terus di pihak Alice harusnya ada satu lagi guys tuh gak tercompereng ya guys ya coba lihat ini satu yang kita buat selanjutnya mana lagi ya guys ya bentar guys wuh gak ada guys coba kita keluarkan yang ini dulu guys mana guys yang ini ya guys ya wuh kita lihat guys seperti apa guys tampilannya guys satu dua tiga boom wuh besar ini dia guys karakter yang baru saja kita buat di pihak enemy enemy guys kita coba lihat di pihak Alice apakah sudah muncul sudah guys ini guys ini guys ini di toilet profesor full upgrade ya guys ya kita coba keluarkan di seberang sini guys boom wuih kecil guys aku terbang dulu kita gunakan free camera dan kita lihat guys perbedaan ukurannya lumayan jauh juga ya guys ya ini ya guys ya kita lihat guys siapakah yang akan memenangkan pertempuran antara karakter yang baru saja kita buat ini ya guys ya langsung saja guys kita gunakan crowbow atau silingis gold ini ya guys ya satu dua tiga pertempuran let's go kita lihat guys bagaimana pertempuran mereka ya guys ya karakter yang baru saja kita buat ini guys wuh wah si profesor ini tidak melawan guys aduh kecewa guys aku guys rupanya guys tidak bisa melawan guys dia guys boom tuh guys tidak mengejar ya guys ya dan juga tidak bergerak sama sekali guys tuh guys pasrah aja guys menerima serangan dari skibidi tolet yang baru saja kita buat ya guys ya wah guys coba guys aku akan hapus dulu dan kita akan keluarkan kategori enemy ini dengan dua ya guys ya dua kali guys ini satu dan diseberangnya ini satu ya guys ya boom tapi yang satunya kita berikan suntikan virus ya guys ya agar mereka bertempur guys boom oke uh gak bisa guys ini guys wah guys tuh guys ya kita berikan suntikan virus apakah bisa tuh guys gak bisa guys juga guys jadi ke lokasi pertempuran seperti ini tuh guys tuh bisa guys cuman tidak ada tandanya guys tuh mereka saling bertempur ya guys ya tuh guys huh tumbang guys karakter yang baru saja kita buat tadi cuman kita pindah menjadi pihak elis dia tumbang ya guys ya tidak sekuat yang kukira guys ini guys tuh guys tumbang sudah guys oke kita akan hapus dulu kita akan keluarkan lagi karakter yang baru saja kita buat dari pihak enemy ini ya guys ya disini ya guys ya 1 2 3 boom oke disini ya guys ya kita keluarkan guys kita akan coba tempurkan dengan pihak elis ya guys ya yang paling kuat titan kameramen upgrade boom wah guys ini guys si titan gemoy siap bertempur ya guys ya kita lihat guys pertempuran mereka 1 2 3 bertempur guys langsung dikasih serangan jarak jauh guys setelah itu dikejar oleh titan kameramen upgrade dikasih palu guys langsung meninggoy ya guys ya ini di toilet yang baru saja kita buat ini guys boom 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 tersekan 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 wow guys kira-kira guys seperti itu ya guys ya update-nya nanti guys ini masih bocoran aja ya guys ya jadi bisa ada penambahan nanti ya guys ya tapi kayaknya gak ada ya guys ya kita akan buat karakter sesuka hati kita pada video yang lain ya guys ya soalnya masih ada ngebug guys ini guys di skibidi toilet professor yang baru saja kita buat ini tidak mau bertempur ya guys ya coba guys kita berikan suntikan virus apakah titan kameramen ini akan menyerang atau diam aja oke kita lihat guys tuh guys masih diam ya guys ya dia tidak memberikan serangan dan pasrah dengan titan kameramen ini guys oke guys kayaknya cukup sampai disini dulu ya guys ya kita mereview update atau bocoran nanti ya guys ya bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir terima kasih jangan lupa like, share, dan komen agar kalian menjadi orang pertama di antara teman-teman kalian yang mengetahui tentang video ini terima kasih sehat selalu sampai jumpa dan dadah di antara teman-teman